di dunia entertain ini kan wis gimmick gimmick semua, gimmick, gimmick semua tapi aku percaya kamu begini adanya coba mau di test sama si gak usah, gak usah dan, dan, we said pertama kali dia ngomong aja, ayah cacat sambil ketawa gitu bangga dia sama ayahnya yang cacat kami tanamkan dia harus sebangga itu gitu biar orang lain ngomong apa tapi dia harus bangga, ayahnya berjuang buat dia nah itu yang jadi pertanyaan semua orang bahkan bapakku haji tanya malam pertama gimana iya iya malam pertama gimana, gak apa-apa sampai sama bapakku aku dikasih video-video porno dua mata saya, hidung saya satu dua telinga saya, pakai anting baru dua kaki saya, gak bisa gerak duanya satu mulut saya, masih bisa ngelucu gokil teman-teman, kenapa saya menyanyikan lagu itu hari ini karena saya kedatangan salah satu teman saya dari Malang saya bilang si orang kaya dari Malang ini dia, Dani Aditya, tepuk tangan dong teman-teman gokil luar biasa, ini siapa yang mau ngambil ini velang gak ada aku pikir nanti dia bakal nyanyi lagunya G.A.C loh belari tanpa kaki wah? G.A.C G.A.C? wah aku gak tau lagu itu belari tanpa kaki gimana itu lagunya? lagunya aku bangga bagaimana? gimana lagunya? lagunya gimana ya? adek banget, Dani dan apa kabar? kayaknya maksud orang tuh banyak nanyain kalau aku bilang sehat, munafik kamu munafik ya? kalau kamu bilang sehat, kamu munafik ya? munafik dengan sudah empat kali covid kena terus ya? kena terus, varian baru semua varian kamu dapet? icip icip semua yang paling parah yang mana? yang pertama yang pertama? itu sampe susak nafas atau apa? sampe.. hampir mati lah hampir mati? astagfirullahaladzim ya Allah iya kan Dian pengen nyari yang baru jadinya nyanyakan juga baby aduh anjing lucu banget maksud aduh eh Dani kamu kan dari Malang iya aku gak tau ini tayangnya kapan iya kan? yang pasti tanggal 24 bulan berapa ini? September ini kamu akan mengadakan show iya iya kan? namanya? cacatan si Dani cacatan si Dani si Dani gokil aku pertanyaanku berapa jam kamu stand up? sejam sejam? sejam lucu lah ya aku tau kamu gak mungkin akrobatik disitu gak mungkin oh siapa tau saya mau ekot nanti disana kamu mau ekot disitu? ekot gokil kalau seandainya ini tayang sebelum 24 harus beli tiketnya harus beli kalau engga berarti ada digital downloadnya insta upload harus ada menurutku orang semua orang pengen nonton kamu ber ekot kau ngomong di depan king of ekot loh hahaha mungkin mas lu juga gak bisa gak ekot kayak saya aku harus nonton tanggal 24 aku mau nonton aku pasti nonton sorry ya sebentar nah biar lebih deket nah oke mas Dan aku aku paling paling pengen banyak ngobrol sama kamu seputar kehidupan lah kita gak banyak ngobrol sebenernya kita banyak ketemu di panggung terus kamu banyak diceng-cengin dono yang kulihat tapi jujur dalam hati kamu kamu terkadang kesel gak sama dono pradana eh kalau aku sih sudah terbiasa ya sudah terbiasa kalau di stand up malak aja benak di panggung kakiku dibakar sama anak malang kok aku gak ada disitu ya hahaha dibakar kok bisa dibakar iya dikorek gini 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 iya ngetes mati rasa apa enggak ngetes mati rasa apa enggak ngetes mati rasa apa enggak tapi yang kamu rasakan ya gak ada ya gak ada kebal gitu ilmu kebal ilmu kebal ilmu kebal kamu sekelas limbat berarti ya hahaha coba pesulap merah buka trik saya hahaha buka triknya iya ya pesulap merah coba eh buat kru disini kalau mau ketawa jangan nahan-nahan anjing inilah yang namakan the real drug ya drug komedi yang lu tunggu-tunggu itu ini anjir ini ada orang di depan jadi gak terasa ya gak kerasa pesulap merah tolong bongkar ya lu cukup lah samsudin samsudin gitu dukun dukun palsu dukun palsu ini nih jadi dibakar gak kerasa iya ya tolong pesulap merah bongkar bongkar kalau enggak rumah lu yang dibongkar oleh warga hahaha iya dadah dan kita mulai dari satu-satu ya pelan-pelan ya karena aku gak terlalu banyak ngobrol sama kamu aku cuma ketemu di saat kita mau manggung yowes kon manggung aku manggung gitu kan pertama kali ketemu kan di sebenernya di kombut suci lima kan kombut suci lima iya aku aku salah satu kombut suci lima di saat itu kamu salah satu peserta kan di saat itu iya dulu aku paling takut loh kalau kombut sama mas pelas kenapa aku disuruh ekot pasti yang di tingginya hahaha aku padahal 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 aku bilang gini aku kalau disuruh ekot-ekot terus sampe final aku sehat ini hahaha 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 sampe final gak punya persona hahaha aku soalnya pernah bilang ke kamu kan dan coba dan pakai sling gitu kan hahaha atau gak ee apa korsi rodamu kasih nos hahaha 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 tapi untungnya enggak kan itu suci lima kan waktu itu ya itu pertama kali aku lihat Dani lah disitu aku ngobrol dan ternyata kita satu manajemen bener kan tapi Dan aku sebenernya kalau stand up ya udah lah orang udah sering ngeliat kamu stand up gitu mungkin ada beberapa orang yang tidak paham dengan Dani ini mungkin ada juga orang yang terlalu kritis mikir ini adalah kimik gitu banyak aku sempat mikir gitu Dan aku sempat mikir gitu Dan demi Allah Dan jari-jari orang lu aku juga pikir kayak gitu ya ya aku gak tau Dan dari lain oh kimiknya cacat tadi ya aku gak tau Dan karena wis gini Dan bisa jadi kan orang banyak gimmick kan di dunia entertain ini kan wis gimmick gimmick semua gimmick gimmick semua tapi aku percaya kamu begini adanya hmm coba mau ditest sama sih gak usah gak usah Dan dan wesen gak wis wesen aku percaya aku percaya aku percaya aku percaya dengan dengan anakmu mengakui iya kan anakmu mengakui dengan kamu punya show catatan cacatan si Dani terus anakmu juga hafal dengan itu emang iya ya iya kata kata pertama anak saya kalimat yang dia bisa susun adalah ayah cacat ayah cacat ayah cacat ayah cacat hehehe dan 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 aku pertama kali ngeliat anakmu ya hmm istrimu tuh setia banget sama kamu aku aku paham banget gitu bikinnya PI ya dan itu yang orang-orang tanya kan ya karena gak ada brokab difabel ya hadiah udah ingat sudah kayak ah mudah se liat WAY iya berada Suatu keahlian gitu dan ya Orang aja gak perlu diajarin mas Iya ya gak perlu diajarin bisa sendiri gitu Bisa sendiri Gokil Gokil Yang aku tanyain ya Sekarang kan Kalau kita berhubungan gitu kan Yang paling aktif kan istriku kan Iya 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 Terbayang sama aku Terbayang kan Iya 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 Kok istriku tega Aku gak mau sama diva pelayan iba ya Dan asli dan Maksudnya Kamu lebih banyak santainya ya dan ya Lebih banyak santainya Jadi istriku itu yang mengambil peran lah Peran semuanya ya Ganti lampu Mati lampu Oh iyalah mati lampu ganti lampu ya iyalah Otomatis Ganti galon Iya dan ya Dan Pertanyaanku Pertama kali kamu Mengalami hal Terburuk dalam hidup kamu Seperti kaki ini Kapan dan? Emang sudah dari lahir atau gimana? Dari lahir emang punya bakat kayak gini mas Dari lahir punya bakat Oh ini bakat ya dan ya Ini bakat Ini bakat ya dan ya Hobi 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 Bajingan konco Bajingan Hobi ya Hobi 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 Udah dari lahir sebenernya Dari lahir tapi Terus? Tapi kalau waktu lahir masih bisa terasa masih bisa jalan biasa gitu ya Umur lima tapi kecelakaan Oh berarti dari lahir sebenernya sudah begini Udah Tapi gak terlalu parah Gak terlalu parah Masih bisa jalan Masih bisa jalan Walaupun Jalannya Pincang biasa Pincang biasa gimana ya Sih Ini aku tidak Tidak ini Sway 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 Gak usah repot-repot Gak usah repot-repot Wiss King Egg Out Yang Yang Ngecobain Wiss Gini Le 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 Jangan marah ya aku Ini Kakinya agak bengkok dikit mas Yang kanan kiri Kanan Le Agak diseret Agak diseret Se-le Se-le Mirip begitu ya Daniel Oke Sebenernya kali ini aku gak jenis orang jadi cacat ini Waa Anjing Anjing Sebelum kita lanjutin Mau minum apa Teh anget aja mas Teh anget Yanti Pernah denger nama Yanti Nah Yantinya Nih Yanti nih Mana Yanti Yanti Berdiri dong Yanti Mau teh anget Yanti Sesu Lari Nih Yanti Teh anget Gue Apa ya Air putih panas Panas Bukan hangat Tadi pas si onat lu bikin Hangat hampir dingin Mau makan mie Boleh Mie apa Mie goreng aja mas Ini banyak Soto Mie goreng biasa Mie goreng biasa Mie goreng biasa Iya itu juga kesukaanku Mie goreng biasa Nih Nih Tapi aku lebih suka rendang Aku lebih suka rendang Mau pake telur Nggak usah Nggak usah Yanti Teh anget sama Air putih Panas Oke Terima kasih Ini tau Yanti Itu Yang Yanti Sebenernya mulutnya gini Kayak Kayak Slog ya Anjing Iya Orang kayak kamu Mah nggak apa-apa Ngatain orang Kenapa saya berarti Ngatain orang Asrabi udah Aku ambil dulu Anjing Anjing Terus dan Oke kita lanjut ya Awalnya Begitu ya Seperti ku peragain tadi Dan ternyata Kecelakaan Gimana Kecelakaannya Mobil saya Masuk jurang Di daerah Sumatera Sana Di Di arah Palembang Ada Kota namun Pagar Alam itu Pagar Alam Tau aku Lintas Sumatera Iya Masuk jurang disitu Masuk jurang Dan Kok bisa Kamu bareng siapa aja itu Bareng Mama Papa Aku Mama Papa Mama Papa Aku kerjanya Pindah-pindah Waktu itu Betul Terus Supirnya ngantuk Waktu itu Supirnya ngantuk Jadi Jalanan belok Dia lurus Kop Jalanan belok Dia lurus Lanya Blos Masuk ke dalam Terus Guling-guling Guling-guling Makin parah dan Makin parah Karena Jatuhnya dia Banting setir Ke arah kiri Harusnya di ke kanan Jadi yang Aku pas duduk Di depan itu Kamu duduk di depan Paling depan Paling depan Oh Makin Kena Kena Kepala Kena kepala Oh Begitu Ceritanya Anjir Tapi sopir Bapakmu meninggal gak Waktu itu Dia baik-baik saja Sehat walafiat Dia baik-baik saja Sehat walafiat Sampai sekarang Sampai sekarang Kita cari apa dia ya Gak usah Saya Saya berterima kasih Sama dia Kenapa Karena Dia sudah membantu saya Menemukan bakat saya Iya Kalau gak ada dia Susah juga ya Anjir Semenjak itu Makin parah Tahun berapa itu Dan Tahun 96 Sembilan Kau lahir Tahun Piro Oh sama gede kita Juni November Tuhan akulah 6 bulan lah 5 bulan lah Gak apa Berarti sama kita 91 juga 91 aku Gak apa-apa Tapi sopirku bener Kau waktu itu Sopir bapakku bener Alhamdulillah Mungkin Kau tigdik Ini gak gantung Gitu ya Kejadiannya Waktu itu Nah Semenjak itulah Oke Itu sudah terjadi Dan segala macem Alhamdulillah Itu anaknya Dania Namanya siapa Ehan Ehan Wah Jujur ya Aku ngeliat Anakmu kayak Anak kedua aku loh Mirip banget Asli Belincah banget Asli Ehan sini Mau sini Eh sini Eh sini Eh sini Gak apa-apa Ehan Ayo Ehan Sini Ehan 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 Sini Wah Dili Asli Seneng buat kamera Kayaknya ya Sini Sini Sama papi aja Sini Sama papi aja Sama bapak kamu Mirip ibunya kan Mirip ibunya Juga Kalau minum bapaknya Minum bapaknya Minum bapaknya Ehan Umur kamu berapa? Empat tahun Tidak banyak Empat tahun Katanya Dan Berhasil kamu dibikin Dania Kamu dari mana? Malang ya? Iya Sekarang kamu di mana? Di Jakarta gitu Iya Iya Kamu happy gak? Seneng gak? Seneng 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 Itu siapa namanya tuh? Siapa? Ayah Ayah Halo ayah Kamu manggil ibu kamu siapa? Ibunya siapa? Bubah 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 Ini kamu masih pake Pake pampers ya? Masih pake pampers Gapapa Kamu sehat-sehat ya? Jangan kayak ayah kamu Oke? Oke? Oke Tos dulu Tadi botolnya enak gak? Enak 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 Pinter Dan asli Dan Anak pun pinter banget Alhamdulillah Bukan gara-gara kamu Gara-gara ibunya pasti Duh kamu mau ke ibu kamu Atau ke disini Nanti kamu cepet gede loh Kalo disini Mau ke Bubah Ke Bubah ya Ya? Oke Dada atas dulu Tos Salim dulu Ehhan Pinter Ayah dulu Salim Ayah kamu Ini loh pundi-pundi kamu loh ini Nah Dada Ehhan Dada Ehhan Pinter banget Ehhan sekolah? Sekolah Playgroup Playgroup ya? Berapa biaya masuknya? Uuuuuh Berapa dar? Lebih mahal daripada anak kuliah Dan Tapi berarti Gen kamu tuh normal ya Dan ya Secara gak langsung Secara gak langsung Karena Penyakitku ini gak Menurut secara genetik mas Oh secara Ini kita dari dokter ya Maksudnya Gen kamu tuh normal Karena Anak-anak Yang kayak aku ini Biasanya Ada faktor traumatik Misalnya kecelakaan Apa Lahir prematur Aku kan lahir prematur 6 bulan aku lahir Kamu 6 bulan baru lahir? Hah? 6 bulan lahir Jadi Waktu Waktu itu Ceritanya kata Ibu saya Ibu saya kepleset di kamar mandi Kepleset di kamar mandi? Dan Maksudnya Seperti itu kan Sebuah atraksi ya Ya oke lah Jatuh waktu itu Dan ternyata Kamunya harus Secepatnya Dilahirkan Gitu waktu itu Berarti umur 6 bulan gitu Dan Belum terlalu sempurna Jatuhnya Belum terlalu sempurna Kayak Kalau aku lihat Foto aku Jaman dulu ya Kepalanya gede Kepalanya gede Terus Badannya kecil Kayak hidrosiparus lah Gitu Darnia Ternyata aku Ditadirkan dengan Cacang-cacang lain Bukan hidrosiparus Tapi kamu sempat Ada perasaan minder Dulu sempat Minder Riat temen-temen Main bola Temen-temen Lari-lari Pada umpet itu Minder mas Pernah aku sampe Nangis Terus Tanya ke Mamaku Kenapa aku Kayak gini Padahal Dari berjuta-juta orang Di dunia ini Mamaku gak jawab Nangis Disitu Aku Ngerasa aku Menyakiti Hati ibuku Dengan katakan aku Jadi aku gak berani Tanya lagi Oh kamu sempat Nanya Kenapa aku Begini gitu Tapi Aku gak Berani Tanya lagi Semenjak itu Umur 6 tahun itu Ada perasaan Apa-apa Saya pendem Saya kecewa Saya pendem Saya Saya pendem Terus apa kata Ibumu Waktu kamu nanya gitu Gak Gak jawab Bapak nangis Mas Kan gak marah Janco jawab Gitu gak ada Masa Mau Dua 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 Tapi gak jawab Waktu itu Dan ya Aku Sempet Berpikiran Gini Kalau aku Sekolah Bapak 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 Jangan Jempet Aku lagi Takut Takut Aku malu Kan pulang Sama Sopo Ya Akhirnya Tetap Dijempet Songong Anjir Jangan Jempet aku lagi Capek juga Mending tinggal Sekolah Iya Tapi Waktu itu Aku tahu Perasaanmu Sangat Emosional Sekali Aku denger Sorry Aku denger Aja Waktu itu Ya hari ini Aku sedih Banget Kamu sempat Menanyakan Itu Aku gak tahu Posisimu Seperti apa Mbok Kita sebagai Komedian Akan Menertawakan Itu Terus Mungkin Aku salah satu Orang Yang tidak Pernah Menertawakan Karena Aku Punya Anak Apa Segala Macem Aku Gak Pernah Bila Dari Bisa Gini Gak Pernah Gitu Tapi Pertanyaanku Pertama Itu Gimana Caranya Kamu Membangkitkan Semangatmu Dulu Kan Waktu Bagi Anak Kayak Saya Itu Waktunya Terberat Di Waktu Itu Zaman Waktu Kecil Waktu Anak Seusia Kita Gak Tahu Apa Apa Gak Tahu Mana Orang Cacim Mana Orang Yang Normal Pastinya Dengan Tampilan Anak Yang Dilihatnya Selalu Visualan Ada Orang beda Dicengcengin Saya Pernah Dijorokin Kamu Sempet Dijorokin Dijorokin Diludahin Pernah Diludahin Karena Anggepannya Aku itu Gak Cocok untuk Sekolah Di Sekolah Negeri Yang Normal Gitu Cocoknya Di SLB Siapa Yang Ludahin Gak Mokon Aku Juga Pengen Ikuti Dijorokin Dibilang Dijorokin Dibilang Dijorokin Dijorokin Kemana Dijorokin Dibilang Lama Dibilang Lama Kita Juga Memakan Terus Dijorokin Kamu Sampai Jatuh Siapa Yang Nolong Kamu Ke Kursi Roda Lagi Ada Ada Temen Aku Namanya Jainul Jainul Itu Kan Yang Nemenin Kamu Sampai Disuci Aku Masih Inget Banget Sebelum Kamu Melupakan Dia Di Saat Kamu Bertemu Gak 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 Itu Temen Sahabat Sejatimu Iya Kan Sampai Sekarang Masih Kontak Kontakan Betul Aku Tahu Jainul Itu Sangat Tulus Sekali Buat Temen Temen Gak Tau Ya Jadi Jainul Itu Temen Yang Selalu Menemani Dhani Dari SD Dari SD Sampai Dia Sebelum Ingin Halal Bener Bener Jadi Itu Jainul Aku Selalu Sebut Jainul Aku Keinget Banget Orangnya Emang Mukanya Polo Tapi Sorry Ada Makanan Dari Yanti Sebelum Dijawab Sorry Agak Brutal Nih Yanti Anterin Babat Yanti Jangan Sembarangan Lola Yanti Jadi Takut Gua Pesen Panas Tadi Bukan Lava Itu Panas Juga Dan Panas Sekali Dan Ya Kalau Dilias Kaki Bukan Lola Terima kasih Yanti Alhamdulillah Yanti Ya Allah Yanti Ini dah Gue susah Ngomong Oke Dan Balik lagi Kemana Tadi Ke Yanuar Eh siapa Si namanya Yanti Oke Setelah Itu Kan Kamu Masih Sekolah Berarti Bareng Sekolah Dengan Si Jainul 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 Itu Dari SD SMP SMA Bareng Bareng Terus Apapun Itu Kamu Selalu Minta Tolong Sama Jainul Dia Dengan Niklas Nolong Saya Kita Itu Baru Pisah Karena Saya Nikah Bukan Dia Nikah Duluan Bukan Berarti Dia Bener Saya Nikah Dia Baru Pacaran Mau Cari Cewek Setelah Saya Nikah Anjir Maksudnya Berarti Kedekatan Batinmu Sama Dia Itu Uh Bahkan Lebih Paham Dia Daripada Isi Saya Terima Pocok Pakai Tengah 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 Kanan Itu Makanya Kalau Dia Cewek Aku Nikahin Anjing Tidak Dianjing Kalau Dia Cewek Bisa Jadi Kamu Nikahin Gokil Gokil Tapi Sekarang Dia udah Nikah Udah Nikah Udah Nikah Tapi Masih Sering Komunikasi Masih Sangat Masih Sering Komunikasi Oke Masalah Bully Membully Semua orang Akan tahu Kalau kamu Sering dibully dulu Dengan kuatnya kamu Oleh karena itulah Dany Aditya Hadir sekarang Di depan Indonesia Kamu jadi poros Orangnya cacat Bener loh Dan Kan tuh Trend center loh Trend center loh Semua orang Cacat Jadinya Berdamai Karena ada kamu Bener Stena komedian Berapa banyak Stena komedian yang Cacat gara-gara Ente Kan Di komunitas Sekarang semua Komeditas Stena Ada Difable Tapi Difable Yang Tidak Ngeselin Kayak anda Banyak Sekali Begitu loh Dan Maksudnya Ada gak Kamu tuh Kenapa Bisa Tidak Tidak Ngeselin Gitu Dan Asli Dan Kau Tuh cacat Yang dimaafkan Ada Ketawa Ketawa Tak Misikin lah Gak usah orang denger Biar kamu ketawa Bukan wajar masin Bisa loh Dan Bagaimana caranya Mungkin Kamu bisa berdamai Sedemikian rupa Gak Songong lagi Aku sebenernya Kalau songongnya Cuma di Depat Panggung doang Bener Di stand up doang Itu Itu hal dimaafkan Karena itu Sebuah persona Dan materi kamu Dan kalau Di bawah panggung Ya aku Jadi Dani yang biasa Betul Terlalu baik Menurutku Iya kan Tapi kamu sadar Kamu jadi porosnya Orang-orang Sadar sih Di tahun 2013 Awal sih Aku Lihat Personasnya NKC di Indonesia Berat 3 jutaan ya Sekarang Udah 12 juta Meningkat Ternyata Gokil Menginspirasi Indonesia Menginspirasi ya Aduh Ajir Luar biasa Ya karena Mungkin kayaknya Di Kompas TV Ataupun di Suci Kamu orang pertama kan Kamu orang pertama Untuk itu Berarti kamu Pertama kali gabung Ke Komunitas Kamu Malang ya Komunitas Malang Itu tahun berapa 2012 Wah anjir Senior banget Berarti kamu Iya kan Belum lama Setelah enak Kamu udah berani Langsung untuk tampil Dulu Gara-gara Lihat Kok Ernest Prakasa Waktu utur di Malang Sih menem-melek Menem-melek Ya kok Berani ketawain Diri sendiri Berani ketawain Kecinaannya dia Kekulangannya dia Menurutmu Sipit itu cacat Sipit itu kekurangan Oh iya iya Berarti kamu Ternyata Aduh ya kakinya separuh Ini patahnya separuh Maksud Maksud Iya ya Dari situ kamu Mulai terspirasi Mulai stand up Belum ada tuh Orang-orang yang Seperti kamu berani Mungkin di luar negeri Ada Josh Blue Oh iya Udah lama juga itu Berarti sebelum itu Kamu udah nonton juga belum Nontonnya gara-gara Gabung di stand up Malang Ditunjukin video-videonya Sama anak-anak di stand up Malang Sama Mas Abdul Sama Hari Mas Hari Mas Radian Kuku Mas Regi Regi Hmm gitu Kamu jadinya terinspirasi Terinspirasi Oke bagus Dan akhirnya kamu lolos di Suci 5 Dan Dengan kamu Mau show ini ya Ternyata pas lah ini udah show Atau belum gitu ya Persiapanmu berapa bulan Sekitar Hampir Selama Covid ini Mas Tahun 2020 Aku nulis-nulis Kayak gak kepake Oh jadi udah cukup Lama ya Maksudnya 2 tahun ya Kamu nyiapin ini Insya Allah 2 tahun Hmm Insya Allah itu ya Insya Allah Kan kepotong aku Ngapain Iya tuh Kepotong kamu Ngapain sama istrimu ya Iya kan itu kepotong ya kan Dan Ya paham aku Dan Ada gak kepikiran Mau bikin anak lagi Dan Kalau bikin anak sih Kepikiran ada sih Mas tapi gak jadi-jadi Targetmu berapa anakmu Rencana lah Jadi kasih Tuhan ya terserah lah Sedikasinya lah Tapi Tapi Pengennya ya 11 Kayak gina militer Biar Karena orang kan Anu kan Banyak Anak banyak Reziki Ya lewat XT itu 11 Pengenmu Penginku Dian Come here Dian Dian Sini Sini Gak apa Aku masuk Klarifikasimu penting Biar ini Masalah Suamimu Lampu Gak sakit Kan mati Lucu banget Istrinya Dian Diannya pengen 11 Kamu gimana Tapi sebenernya Aku takut punya anak lagi Ya sebenernya Justru aku maunya kan Aku anak tunggal kan Ngerasain gak enak sepinya Kalau Dhani pengen satu aja Sebenernya Kalau aku pengen dua Cuman kan Kegelisah Ayah saya kan di fabel juga dulu Alam alhamdulillah Dhani pun di fabel Kegelisahan mereka pasti selalu sama ya Takut Pasti semua kayak Takut Anaknya nanti Kedepannya Malu gak ya Dibully gak ya Gitu Cuman alhamdulillahnya Hari ini kita diri dari kecil kan Kayak Kamu kalau ada yang ngantarin ayah cacat Bilang iya Terus kenapa Dari kecil aku ajari Terus kalau Berarti dari awal emang Sebelum kamu menemukan Dhani Kamu wis latihan dengan bapakmu Terian Iya kan Iya kan Berarti Berarti kamu punya mental yang sangat kuat sekali Alhamdulillah sih Iya kan Karena sebelum waktu pertama kali liat Dhani pun Yang aku inget ayahku dulu Karena berpikir Kok dia dituntun Kok kasihan kayak ayah Jadi aku suruh duduk di sampingku dulu di Balai Sarbini Sekarang gini ya pertanyaanku Gimana cara kamu ngetreat anakmu Untuk tidak malu Kebetulan banget kan Kami waktu itu menikah Di Mekah memang kan Di Mekah? Iya pas ada Kalian menikah di Mekah? Iya di Mas Yidil Haram dulu Pas kalian umroh Kokil Karena pas baru nikah pun Pasti dia nangis-nangis Segala macem Aku takut punya anak Segala macem Istri mana coba hati yang gak hancur kan Suaminya ngomong begitu Kebetulan mau maghrib Bener-bener kami Solat Biasanya susah kan Kalau udah mau maghrib Depan Kaabah itu Dapet bener-bener Depan Kaabah Saya nangis Jadi-jadinya berdoa ya Allah Pengen punya anak cowok Yang gak malu sama ayahnya Sehat Segala macem Berapa bulan Sebulan pulang dari sana Hamil Alhamdulillah Anaknya cowok Terus dia pengertian sekali Sama ayahnya Ada gempa Kami di Jakarta Dia di Malang Lari ke kamar Masih umur 3 tahun Belang ayah-ayah Dia gak mau keluar Kalau gak ayahnya diselamatin dulu Kalau jalan Dia baru belajar jalan Ayahnya jalan Dia tuntun Berdua Kalau mau naik mobil Harus Dia nuntun ayahnya masuk Baru dia mau masuk Itu kami ajarkan Dari kecil Harus sayang ayah ya Ayah jalannya begitu Bantu ya Dan Alhamdulillah Tertanam sama ayah Kayak pertama kali Dia ngomong aja Ayah cacat sambil ketawa Bangga dia Ayahnya yang cacat Kami tanamkan Dia harus Sebangga itu Biar orang lain ngomong apa Tapi dia harus bangga Ayahnya berjuang buat dia Ke situ Ini nangis Terima kasih Terima kasih dia Tidur dulu dia Padau ya Allah Padau ya Allah Anak gue bangun tidur Nyari Mami Papinya bodo amat Mabok Pertama kali gue nangis Di PWK nih Gara-gara lu nih Biasa gue ngeledekin orang nih Ya Allah Tuhan Ya Allah Esan kamu pinter banget Esan asli Tapi kalau gempanya Udah kekencangan Gimana tuh Dan Pasah ini Anggap aja Ya gue nganggep lu adalah Orang spesial Dari Tuhan Ya menurut gue Gue Nggak akan bisa Jadi Lu gitu Kayak bisa makan mie Ya gue salut Amal lu dan gitu Mental lu sangat luar biasa Tapi kan Maksud gue Itu kan Nggak gampang ya Untuk ngebangun hal Lu berdamai gitu Awal lu berdamai banget Kok bodo amat Dengan semua tertawaan orang Mamaku yang Ngejarin aku Kayak gini mas Mamaku Dulu itu Sempet aku Misalnya nggak kuatnya Karena bulian di sekolah Aku mau bunuh diri Bunuh diri dan Aku bilang ke mamaku Aku mau bunuh diri Bunuh diri mau bilang-bilang ya dan ya Kan masih butuh bantuan mas Masih butuh bantuan mas Kan masih butuh bantuan mas Kalau bunuh diri Kalau bunuh diri dibantu Lu jatunya mau bunuh Lucu banget Terus kamu bilang kamu mau bunuh diri Aku mau bunuh diri Aku nggak kuat Terus mamaku bilang Aku Sini kita tes Jadi mamaku Dalam aku ke pinggir jalan gitu Terus bilang Nih Kita tes Siapa yang berani Mobil yang berani nabrak kamu Terus dat? Ya bener nggak ada yang berani nabrak Yang ada aku disebragin Ya berarti disitu kamu mulai mikir ya Terus abis ngelakuin itu Mamaku bilang Kamu ini nggak bisa ngelubah dunia Seperti apa yang kamu mau Yang kamu bisa lakukan Adalah ngelubah diri kamu Seperti apa yang dunia mau Dhani 2022 Quote untuk TikTok Bener Dan Ini akan rame nonton Anjing Itu kata-kata keren Bisa diulangi lagi nggak Gak usah-gak usah Sampai saya gososan Gak usah-gak usah Keren-keren-keren Maksudnya Perjalanan karirmu cukup bagus Menurutku ya Sebagai orang Sorry Difable gitu ya Dengan Kamu diterima dengan Salah satu manajemen Terkeren yang ada di Indonesia gitu MLI Sekarang kamu udah punya show Gitu Apa niat kamu setelah Ini Niat aku Setelah show ini Aku Kalau ada yang mau ya Aku bakal memfilmkan Kisah hidupku sih Kalau ada yang mau Banyak mau Rampun capi Ya kan Pindah kotaknya Kalau lagi dia Ada kenal mas Orang India yang ku kenal Cuma Ikram namanya Anak padang Lagian miskin Nggak bisa Nggak ada Aku yakin Pasti filmmu Aku rasa sih Untuk dijadiin film Bagus sekali Dan ya Menurutku Kamu salah satu orang Yang menginspirasi Maksudku Orang yang Kayak seperti ku aja Berterima kasih Dengan dunia aja Masih sangat kurang Menurutku Makanya Jadi sebenernya Dan bukan aku aja Yang mau bertanya disini Dan Orang-orang lain Banyak yang mau bertanya Sama aku Ada subscriber tanya Mari jawab STMJ namanya Ini dan Kayaknya Jadi bukan aku doang Dan Dari De Ayay De De Ayay Ayay Ini dia juga Difabel sepertinya Dia mau ngomong Ayo Tapi Ayay Gitu Gue gak tau Gue gak tau ya Dan ya gitu Mungkin dia juga Difabel Agak kayak aku ya Agak kayak kamu gitu Dia mau ngomong Ayo tapi Ayay Gitu Bully yang paling Diinget sampe sekarang Kalo sampe sekarang Yang sampe aku Ngecon dulu Pernah Ditolak cewek Dibilang Pas aku nembak Dibilang gak punya Masa depan Ditolak cewek Berarti kamu sempet Nembak cewek Nembak nembak cewek Terus Berapa SMP SMA 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 Oke Dibilang Kamu gila ya Kamu kayak gak punya Masa depan Terus kamu gini Gitu gak ya Disitu aku ngedon Mas Ngedon langsung Ngedon Sampai rumah Aku berpikir Saya ini cacet apa Gila gitu Dua-duanya kayaknya Sempet mikir gitu Ngedon Kalo apa Bener aku gak punya Masa depan Gak punya Jinja karir Maksud 30 tahun gak Cacet gak pengangkatan Harus ada pengangkatan ya Anjir SMA itu ya Tapi kamu PDKT sama dia Atau tiba-tiba langsung Kamu tembak Aku Buntutin dia sih Iya berarti Secara gak langsung Kamu tiba-tiba gitu Tiba-tiba Tiba-tiba Guplok Aku juga gitu Dan aku pernah Dan Nembak cewek tiba-tiba Dibilang gila juga Dan Berarti yang salah Adalah Kita Dan Itu gak boleh depresi Dan Aku juga Dibilang gila Dan Muka ku Muka ku aja Dengan kulitku dulu Tuh dibilang di fabel Dan Gak usah kamu Dan aku aja juga Susah Dan Dapet cewek Dan dulu Dan Tapi itu yang paling kamu ingat ya Maksudnya dengan Kamu pernah nembak cewek Tiba-tiba kamu dibilang Gak punya masa depan Shit Masih ingat kamu namanya Diseperti gak Gak usah Dan Gak Bunga Intan 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 Ya Allah Tan Lihat yang Intan sekarang siapa Dhani atau kamu Asih Gede biar Gede biar Sama Intan Geser Masih ada Sigit Prasetya Cara bertahan di industri Dan bagaimana Mengimprove diri lu Nah ini pertanyaan bagus nih Dari Sigit Cara bertahan di industri Dan mengimprove Tetep cacat Iya 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 Itu udah bener ya Ini pertanyaan kovlog Aneh ini pertanyaan lu nih Dan Tetep mau mencoba hal baru Seperti berenang Seperti berenang Iya kan Kembali Berlati Yoga Ini desain dari istrinya ini Seberapa banyak Seberapa banyak lah peran istrimu Di hidupmu ini Aku rasa ya Dan ya Sorry Dan ya Semenjak kamu menikah Kamu lebih Lebih apa ya Lebih kreatif menurutku Jadi lebih banyak diskusi Antara kamu dengan istrimu Iya Dem kreatifku Selama aku nikah Ya istri Sampai kamu bikin lagu Iya kan Gokil Numpuk tangan dari rumah tadi Luar biasa Improfenya luar biasa Iya maksud aku Perkembanganmu Selalu kamu eksplor gitu Iya kan Gak berhenti di Cacat doang Cacat tapi ngerap Cacat tapi berenang Iya kan Maksud aku Cara mengambil perhatianmu Bagus Tadi katanya kamu Waktu ke khas kreatif ini Dikatrol ya Iya jadi Cacat doang Bila aja Jendral sedil Anjing Si anjing ini Cacat cacat Tapi dar anjing Maksud Mas Dhani Pengobatan teraneh Apa yang pernah dicobai Iya ya Iya ya Dhan apa Pernah gak Dhan yang Lasa-sa-sa Lala-la Bah Ternyata orang yang mubatin begini Dhan Segala apa-apa Kita pernah aku coba sih Mas Ya paling aneh Itu adalah Penyakitnya dipindahin ke kambing Hah? Penyakitnya dipindahin ke kambing Ke kambing? Penyakitnya dipindahin ke kambing Kakak kambingnya ya Mas Jadi Tiba-tiba kok jadi cacat Iya kambingnya begini gadan Mbe-nya gak? Mbah-hah Gue kan gak tau, Dan Kursi Rode Untuk kambingnya gak ada Visur Rope ke kambing Jadi dipindah ke kambing Itu sama keluarga mu waktu itu Tapi dalam otakmu udah Ini gak bakal sukses Tapi yaudah lah Karena orang tua kamu ikutin Terus dia Wosi-wosi gitu gak Weh sorry gue gak Tidak menjelekan itu ya Gak kan dia beda Kambing yo kembing gitu kan Beda-beda bukan wosi-wosi Kambing yo kembing Waduhs 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 Gitu kan, dipindahin ke kambing Ada kambingnya gak di sebelahmu Ada kambingnya, kambingnya Lebih sehat daripada aku Mbah katanya Kucuk sehat Sehat katanya Anjir ya Allah Dan abis itu begini aja Dan Ada terus Aku pernah pengombatan Dipecut pake belut juga Bukannya sehat Ini belut nih, sorry nih Ini belut nih Terus dipecut Kakinya Kakinya Dipecut pake belut Tas, tas Bukannya sehat Belutnya cacat Ya iyalah Anjir Karena dipecut-pecut pake belut kan Dulu gak sehat Gak dan Berarti udah banyak dong pengobatan yang udah kamu Jalani Udah banyak Saranku ya Dan ya Kamu harus ke pengacara dukun deh Tau gak Dan? Kamu nonton itu gak? Dan 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 Ngapain lagi nih Aku nih orang Sumatera Aku nih orang Sumatera Aku nih orang Sumatera Aku nih sakti Gue gak percaya Sakti Gue selpem itu juga bilangnya sakti Panas 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 Nanti goblok Bercik Panas Kani udah nih Bisa jalan Bisa mendiri Pulau Kedua Kalian perekel 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 Balas 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 Bagus Itu Eh, kakiku kenapa dirasa ya? Itu urusan editor ntar ya Kan editor sering dipuji, di komen Naikin gaji editor Dimaikin gak bro? Geser, masih ada lagi Setelah tampil disomasi dapet teror dari gedung DPR Enggak bang? Alhamdulillah enggak Enggak ada ya? Mungkin karena mereka udah dapet kursi Gak muncul udah kursi aku Aaaaaaah Astaga... Banyak orang capek-capek keluarin duit buat kursi doa gak? Cacat aja mending Selalu dapet kursi Yaudah Satu sisi kadang pengen cacat Kita mau ngomong kayak gitu anjir Siapa yang Ngomong hajar kamu dandan Hehehe Jadi itu berarti gak ada ya? Gak ada masalah Alhamdulillah Geser Bang Dani cerita ketemu istri sampe nikah domang Nah... Gini dia nih Ya kan? Dan... Sebelumnya tadi kamu sama temen kamu Saya berarti ini namanya? Jainul Jainul Oke... Kamu sendiri kamu jomblo Ngocok yang ngocok sendiri gitu kan Iya Tapi kamu ngocok sendiri gak sih? Ngocok sendiri Tangan kiri tangan kanan Biasanya sih tangan kanan biar dibantu tremor ya Oh dia emang agak tremor Tremor Jadi lebih cepet Lebih cepet Gitu ya Oke 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 Itu butuh bantuan film atau ada penari seriptis di depan lu? Imajinasi aja Oh imajinasi aja Imajinasi kamu siapa? Jainul Ya gitulah Sekarang kamu bisa bertemu dengan istri kamu tuh Gimana ceritanya? Dulu itu Waktu itu Aku Lihat Sujinam Lihat Sabeq kan dulu Istriku dulu Fanbase nya Sabeq juga Sujinam Itu Mas aku liat Istriku liat aku Tiba-tiba aku disuruh duduk sampingnya Hmm sama Dian Sama Dian Hmm terus Terus diajak foto Habis itu DM-DM-an Nikas Siapa yang DM pertama? Hmm Dian 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 waktu itu mau main ke Malang gitu DM Habis itu Aku ngelawak-ngelawak gitu ya Kok dia ngerasa nyaman katanya Dengan lawakanmu Dengan lawanku Hmm Terus? Oh Langannya jedak juga berarti Hahaha Hahaha Karena bapaknya sudah begitu dulu adanya Iya kan? Cepat berdamainya Berapa lama anda pacaran? Ehm Tiga bulan langsung memutuskan nikah sih Tiga bulan? Mampung ada yang mau sih Hahaha Tapi emang Emang menurutku Jodoh tuh emang sudah ada takdirnya Dan Gak bisa dipakai Kan Kan Kalo aku nganggepnya sama istriku Cinta gak mengenal kata cacat Cinta itu sempurna Wiss Yang cacat Adalah Sudah dipandang orang lain Anjing Lagi-lagi nih Tiktoknya Hahaha Banyak lagi kamu dapet quote 2 tiktok kamu hari ini dan anjir Cocoknya jadi motivator ya Hahaha Dan Asri dan aku mau jadi IOMO dan bikin-bikin motivasi kaya kita ini Hahaha 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 Tidak kumpulkan anak cacat 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 Hahaha Hahaha Gua ada yang begini Gini Hahaha 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 Gua kayaknya harus ada ebel di samping gua deh Hahaha Gua gak bisa kaya gitu Hahaha Aduh astaga Nah abis itu yaudah 3 bulan Nikah 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 dimana? Nikah di Malang Nikah akan nikah di Masjidil Haram Karena waktu Masjidil Haram? Waktu itu Pas Lahmanan Bapaknya meninggal Bapaknya Dian Pas Lahmanan? Nih Nih Di Sinetron Hampir sama kaya sendiri Jadi Lahmanan tuh sedih waktu itu Itu Bapaknya meninggal Aku denger Bapaknya pengen cita-cita umroh Aku bilang kaya Ayo kita umrohan Bapak kamu bisa Amal Jairiah Haa Iya kan? Bada Bada umroh Hahaha Ntar loh aku belum selesai Dan Menikah Dan Masih banyak di otakku Dan Menikah? Menikah Selesai Terlepas lah Bapaknya meninggal Terlepas lah Bapaknya meninggal Udah lah Malam pertama Dan Nah itu yang Jadi pertanyaan semua orang Bahkan Bapakku aja tanya Malam pertama gimana? Iya 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 Malam pertama gimana? Gak apa-apa? Sampai Sama Bapakku Aku dikasih video-video porno Hahaha Hahaha Buat Sama Bapakmu Buat tutorial nih Enggak tutorial itu Tapi Kok gak ada yang lupu Hahaha Nyontohnya gimana? Terus-terus Dan Yang kamu lihat gayanya apa aja Dan? Ada Doggy Sekip Yang bisa ya satu Yang mana? Yang cewek di atas Hahaha Jadi itu Dan Malam pertama Cik 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 cuman gak Dan? Cuman Terus Ngeci Terus Ngeci Aku kan nyit-nyit kakinya mas Hah? Ya gak bisa berdiri kakinya Hahaha 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 Eksen belum gede gak apa-apa ya? Gak apa-apa Lagi nonton Youtube kasih nonton Youtube Hahaha 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 Kasih Koko Melon, Koko Melon Hahaha Koko Melon Hahaha Hahaha Nusa, Nusa, Nusa Hahaha Hahaha Biar Siapa gitu loh Hahaha Hahaha Ancik jiksinya nusa lagi ancik Hahaha 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 Plus Cuman pertama Berarti kan Seluruh kakimu Kebas Ya kecuali yang Eeng Gitu ya Makanya aku gak Pernah Pakai tisemajik mas Hahaha Maka Masa kaki udah gak berasa Kau tuh mau gak berasa Hahaha Hahaha Aem Dengar ter-aem Hahaha 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 Iya ya Ancik Soalnya gak lama setelah kamu menikah langsung punya anak kan Iya Berarti kan Aku normal lah Ya gini padahal Aku gak tau ya Menurutku Aku tuh Pas menikah Dapet anak tuh sekitar satu tahun berapa lah gitu Kenapa mas Nyari tutorial Lo jangan bikin rumah tangga lo kacau ya Maksudku Hahaha Hahaha Bangsa nih orang Hahaha Hahaha Gak gini Dan Ehm Mungkin masalah gaya ya Maksudnya kan itu berarti emang udah gift dari Tuhan Aku tuh wis Nunggang nungging lipat sana ke atas ke rooftop gitu udah Hahaha Kucoba waktu itu gitu Nah Gaya yang paling susah untuk menembus dinding rahim Apa ya Sel telur ya namanya Kalo buat perempuan tuh apa sih namanya Sel telur Sel telur Kalian tuh sel telur kan Nah Sel telur itu Ketika dia di bawah Dan Itu tuh paling gampang untuk Sperma kita tuh kayak Sperma-sperma aku yang mabok ya Jalannya yang boleh Hahaha 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 Aduh anjing pewek kan ini ngerusak dah Bangsat Ya gitu lah Dan Maksud aku kan Kamu berarti Istrimu di atas Iya kan Wes udah pasti di atas Kamu kan gak mungkin Sakset Sakset Gak mungkin kan Hahaha Nah berarti kan Kuat banget kamu ya Emang sudah di 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 Diberikan ilmu khusus Mungkin karena Sahawatnya udah tertahan 30 tahun mati Hahaha Jadi madaknya sekali ya Tiar Hahaha Tiar itu Sampai mulut Gads Gads Hahaha 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 Abis itu Aku keluar Hahaha Akhirnya aku keluar itu Pantesan esan aktif ya Ini sudah sudah tertahan 30 tahun itu Hahaha Aduh luar biasa Ngeser masih ada lagi Cukup sudah Wah masih ada ternyata bro Dari Solikin 666 Asik Kalau 666 Ini aku mengikatkan Seseorang gitu ya Bang Dhani katanya Mau nambah istri Jadi Hei Hei Solikin Hahaha Solikin Halo Lupa naga nya Lusas Hahaha Saya pulang Masa masperas Hahaha Hahaha Emang ada katanya seperti ini dan Saya gak pernah kepikiran loh Saya takut beneran loh ini Dian Dian Gak puas ternyata Dian Astagfirullah Astagfirullah Solikin anda tolong ya Boleh angka anda setan Perangnya anda jangan setan dong ya Saya cowok yang paling setia Kemana-mana aja ngajak istri Ya iyalah anda agak tidak saling Aduh ya Allah Geser Inspirasi dari mana bisa jual DVD bokep Maksudnya apa ini Dan Dari Hasan Pak Suntri Aku gak pernah denger ini loh Kamu pernah jualan DVD bokep Dan Di waktu SMA Waktu SMA Waktu SMA kan aku Dari pada nganggur loh Gak ngapa-ngapain Duduk mulu Ya kan nganggur gak harus jual DVD bokep Di depan komputer ada Kan udah banyak di depan komputer ada internet Waktu itu dari pada nganggur Kamu burning Aku burning di Nero dulu Di Nero ya Smart Nero Nero smart ya Nero Nero yang ada lambangnya api Api Iya iya aku juga Pernah sih Ancik 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 Tapi gak tak jual gitu loh Terus aku Dempel di stiker kayak Mickey Mouse Alah kok kamu jaga kan Iya tuh Mau juga Mickey Mouse Gambar Donald Bebe Gambar teman Jerry Stikernya itu Biar gak curiga Terus aku jual Ke temen-temen Satu Nero itu Kalau buat DVD RW Itu berapa giga ya Gak pesampe giga itu ya MB ya Berapa film dapet itu Kan Kapasitasnya 2 giga 2 giga sebenernya Satu Nero Tapi Kalau jaman dulu Kalau buat nyimpen itu Gak bisa pulang Di tau Iya 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 Betul Dibagi part 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 Iya dibagi part part Satu keping Bisa aku jual Berapa satu keping Kamu jual Tergantung Serinya 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 Amerika Jepang Oh serinya Oke 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 Aku semenjak Lulus SMA Udah gak jualan mas Gue malah lulus SMA Baru mempelajari Giant Dems Soalnya udah ada Wavy ya Udah Wavy ya Wavy Jadi Jual gitu udah gak laku Udah gak laku ya Iya iya sih sebenernya Tapi sekarang-sekarang ini Akhir ini Tapi masih sering nonton Kan udah ada istri Ngapain Kamu terakhir coli kapan Jujur Aku tadi cerita Sama Onat barusan nih Onat Onadio tau kan Onadio Vokalis Killing me inside dulu Tau kan Yang banyak tattoo nya Yang dirimu Di hatiku Rangunya iya Coba itu doang Ada yang lain Tapi kita gak tau Kacik di orang ini Tau kan Aku terakhir coli tuh Tiga hari yang lalu Terus Onat tuh Dua bulan yang lalu Kamu Seminggu yang lalu kayaknya Seminggu yang lalu ya Karena Karena Mungkin istri lagi dapet apa Oh iya Bener 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 Ya udah Berarti aku tuh sebenernya Sekarang tuh lagi mencari kebenaran Orang-orang Apakah aku doang yang coli Gitu Kalau aku Gila kalau laki-laki Selamatnya normal Tetep coli sih Iya ya Itu normal ya Normal Ya udah gak apa-apa Soalnya Ganti Ngamain-ngamain ngamain coli Ngamain-ngamain Yang paham pulang-pulang Coli 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 Gue takut Punya cita-cita apa sih bang Selain bisa jalan Yang lain Aku gak pernah cita-cita bisnis jalan sih Kalau Cita-cita bisnis jalan Anjir Resilian Kayaknya Dhani gak perlu Punya cita-cita jalan deh Karena dia udah Aku dulu Pernah cita-cita jadi polisi Waktu kecil Tapi setiap daftar Selalu gagal di tes fisik Gak tau kenapa Gak tau kenapa Gak paham Padahal aku udah pelanjut Itu kamu bercita-cita itu Pas lagi burning CD bokep ya Gila emang jadi Tapi emang ada rencana gitu ya Lo pernah Pengen jadi polisi gitu Jadi polisi yang bener atau nembak kepala Orang yang Gisar bro Coba gisar bro 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 Aksesibel untuk disabilitas Jadi Bagus Agak bahaya Agak bahaya disitu ya Sampai sekarang belum ya Sepertinya belum Belum Oke Ini satu masukan untuk pemerintah Malang Silahkan Dhani Saya bukan orang Malang Tapi ada harapan kamu pengen nonton Polang langsung disitu Pengen Kalau ada kesempatan Beri akses supaya Saya bisa nonton Bisa main juga Kalau bisa Lucu banget asyik Yaudah nonton dulu aja ya Dan ya Nonton dulu ya Masalah kalau main kan kasihan Dian kan Kan Dian ya Wani Iya kan Dan Bagus itu sama supaya gak disitu Terus Gak disitu ditekkan duluan Cuma Jika ditekkan duluan Dan Ada kepikiran mau bikin kursi roda sendiri Dan aku pernah liat dulu Dan di film-film tuh kayak Dia gerak sini Oh modif kursi roda Itu tuh Itu mahal biayanya Atau gimana Dan Aku sih Aku sih punya Tapi Harganya Kayak Faddy Gawes sih mas Kayak Vario 15 jutaan 15 jutaan Buat gitu-gitu Dan ya Ini di bawah Aku bawa ini Yang gerak-gerak sendiri Dan Yang gitu-gitu-gitu Oh Berarti banyak varian yang kamu punya Pakai bensin gak Dan Gak Pakai listrik Mungkin ada Ya Mungkin Mau aku modif lagi Aku pasangin di belakang Stiker happy family Jadi Jadi Ibu Karena Bapaknya pakai peseloda Aduh 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 Biar Esan Kamu Aduh Aduh Tapi lebih enak Sendiri atau Dibawain Orang ya Kalau Saya lebih Nyaman Dibawain orang Soalnya Bisa mengurangi Angka pengangguran juga Anjir Bisa lebih bekerja orang ya Aduh Kenapa gak Dibikin Apa namanya Kursi roda kamu tuh Ada lampu kolong gitu Enggak ada Pengennya Adenosnya Sekalian Biar lebih cepat Ke Jakarta ya Biar kayak Van Diesel gitu Tempel Lalu Yudna Masih Ino Neman Nasik Yoh Jadi kayak Tokyo Drift ya Geser Bang Dhani Belajar Rap Dimana Aku Ikut Aku kenal Orang-orang Rapper itu Dikenalin sama Temen juga sih Jadi Aku belajar rap Melalui mereka Ya Cukup susah sih Kayak Aku nge-rapnya Kayak Orang mengaji Waktu itu Masa Sebaik Sebaik Coba 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 Tes Buat closingan Ini terakhir nih Dari Dani Mau ngasih Sebaik aja Daripada kayak orang ngaji Oke Yoh Dhani Aditya Udah Katanya sebaik aja Kalau Dustin Beda cerita nih Tadi nih Yoh Dhani Aditya Gitu aja Masa yang lain Gak ada Masa gak inget Yoh Dhani Aditya Hanya ingin Mengunggap Pembelapa kata Mungkin terdengar Naes Tapi realita Dan Dengar kali kalian Punya telinga Saya dikaki Dimaki oleh Banyak orang Jangan sampai Semua kalian Hilang Mari kita Ubah Hinaan Menjadi Uang Uang Luar biasa Dan Yoh Dhani Aditya Teman-teman Luar biasa Sekali Karyanya yang banyak Sekali Gue liat Sebetulnya nanti Saya ngomong biasa Tapi Karena saya ngomong Jadinya kayak Kenapa biasa Iya sih Mungkin kalau Si yang lain Ngomong juga Biasa Tapi lu Pernah merasa Gini gak Sidan Orang seperti Kamu tuh Merasa Dispesialkan Tapi kamu malah Kesel Biasa aja Coba Nanggep Gue biasa Dulu Pernah Ngerasa Kayak gitu Lama-lama Terbiasa Karena Dianggap Dispesialkan Itu Terbiasa Lama-lama Nyaman juga Mas Lama-lama Nyaman juga Dispesialkan Ini Kayak Apa ya Tiba-tiba Aku selalu Jumat Ada Polisi Ngasih Uang Aku 50 ribu Aku Simpan Aku Aku Duduk Duduk-duduk Biasa Gapak kebagi Gapak kebagi Duduk-duduk Biasa Disambing Kota Amal Kenapa Dikasih Amal Aku Mungkin Kota Amal Ya Aku sih Sama polisi Dikasih tuh 50 ribu Duit Tadi pagi Bro Tolong Menoyah Hei Bro Menoyah Hei So Hei Waduh 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 Dikasih tuh Sama orang 50 ribu Aku liat Polisnya Pakai Mantel Miu lagi Aku kan Pakai Avanza Tepuk tangan Buat Dhani Teman-teman Luar biasa Hari ini Kita bisa Mendatangkan Dhani Aditya Dan ngobrol Disini selama 1 jam 12 menit Gatau Dikatnya Kayak gimana Yang pasti Juga ditemenin Oleh Ehsan Dan juga Istri Tersintanya Dian Begitu Sehat selalu Dhani Kalau aku Jangan doain Sorry Aku ulang lagi Dhani Mantap Cacat terus Dhani Sorry Iya kan Bertumbuhlah Dhani Menjadi seniman Yang sangat luar biasa Dibanggakan Indonesia Amin Itu pilihan Kata yang tepat Buat Dhani Dan juga Menjadi ayah Yang sangat baik Semoga Sebelas anakmu Kedepan Dikabulkan oleh Allah Iya kan Agak berat juga ya Emang berat co Anakmu belum sekolah Coba ntar sekolah Pusing Oke buat teman-teman Dhani Aditya sudah kita undang Karena kalian tau semua Studio disini di lantai 3 Bisa gak Dhani naik? Bisa Tadi kita katrol lehernya Mau ngomong disini Terus juga buat teman-teman Siapa lagi yang harus kita undang Komen disini Jangan yang kayak Dhani lagi Cukup ribet ya teman-teman Coba yang aman-aman lah Dan ini cukup 3 season Kita mempersiapkannya Gitu ya Tadi gue yang jemput dia di tangga Tadi walaupun di tangga Udah lantai 3 juga gak apa-apa Oke teman-teman Jangan lupa juga Beli merchandise kita Di sebelah sini Ada merchandise PWK Ada merchandise PWK Dan ada merchandise PWK Wadah amat lah Ngapain dia juga harus Nyebutin merchandise dia sendiri lah Si mamat goblok itu Nyebutin gak dia? Nyebutin gak dia? Enggak kan? Emang gak sayang sama khas? Emang udah Abisin aja seasonnya Apa? Lihat-lihat mat Gue tau lu nonton kan sekarang Mampus loh Oke teman-teman Siapa lagi yang harus kita undang? Comment di bawah Sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya Terima kasih dan nih Assalamualaikum Wr. Wb Aplausos Sampai jumpa latin Sampai jumpa latin Sampai jumpa latin Altyazı M.K.